Ragnar Origin memang game grinding tapi enggak separa versi yang lain ya memang bisa 2-3 jam dengan catatan adalah kalian cuma pengen kelarin daily sama event atau mungkin pas lagi event kayak gini ya event limited ini jam 8 malam terus ada 9 juga sini nah tapi ini kan malam kan jadi harusnya kalian punya waktu sih nah masalahnya adalah kalau misalnya kalian pengen fokus ke game jam ini 2-3 jam tuh agak cukup kalau dihitung itu sih 5-6 jam lah itu waktu yang yang cukup untuk bisa kalian kelarin semua-semuanya itu diluar monster riset karena monster riset ini kalian varian 24 jam bener-bener 24 jam kalau misalnya kalian pengen main seperti itu tapi gue sih enggak gue per hari tuh maksimal paling main sekitar 4-5 jam udah kelar dua jaman itu gue pake itu farming eh AFK nah itu pun gua tinggalin gua enggak banget cegap guberin aja ya Nah jadi sebenarnya yang memakan waktu itu adalah di monster riset Oh nyanyi monster riset bisa nggak sekalian setiap nih hal yang paling penting yang harus kalian kerjakan sebagai itu play bahkan Sultan malapun kerjakan kalau misalnya mereka punya waktu ya ini sampai mempengkang berapa stage yang bener-bener bagus banget disini ya indah dan ini permanen cara tercepat dan termudah adalah dengan farming edit monster mini boss dan juga MVP MVP memang per hari hadiah itu lima kali di sini ya nih saya misalkan pengen farming terus ya silahkan bisa ini adalah lagi-lagi ada dan ke sana deh jadi ini kalian hanya perlu pari lima kali kalau misalkan mau kecelakaan punya waktu lebih dan kalian bisa farming se-mampu-mampunya lah nah memang kalau misalnya ada yang bilang Bang ini bisa dua pekerja main nih bisa bisa tapi itu untuk-untuk terpaling ya buat AFK doang sih ya Nah tapi itu di alisku rasa dua sampai empat jam sudah cukup nah sisanya ya buat itu orang-orang selesai ada gua mau tersinikan misalkan aja tapi gua malas gua lagi cari MVP aja nih masalah untuk MVP ikonnya itu cuman terlihat kalau bisa kan dekat sama MVP nya dia nggak bakal nongol langsung di map lagi enggak ada ya ya harus mencari di posisi yang bener-bener dekat banget dengan dia baru nongol tuh dan ini kalau di sini terakhir nih ya di sini kita bisa ada baik untuk ikonnya situ tinggal yang ajar air sini jadi sebenarnya yang memakan waktu tuh ada monster riset semakin banyak kalian bermain untuk paling hal gini yang kayak akan bisa mendapatkan test-test ini loh nah selain itu kalian juga bisa tukar ada yang namanya collection shop nah ini yang pengen gua kasih tahu di sini collection shop di sini nah kalau kalian lihat dia bakal memberikan kalian aksesoris ya headgear segala macam ya aksesoris kepala lah ya di sini terus ada cat juga tapi sebenarnya paling penting adalah ini sih ya cari aksesoris dulu contoh gua lagi pengen bikin sakat ini ya Nah sakat ini kenapa penting ini karena dia bakal ngasih kalian yang namanya dan rating namanya sama poin lah nih jadi semakin tinggi fashion rating kalinya akan mendapat set juga di sini nah ini ya sebenarnya harus kalian kerjakan juga selain yang monster riset yang tadi ya sampai ke 30 dapat semua ini ini dari hanya membuka semua hal-hal ini ada ada banyak sekali headgear sini Vesca matahari kes kostumnya kostum biasa namanya gede sih ini Hai ini agak segi petuin untuk yang kostum dan hal ini yang pengen gua sharingnya memang cara terbaik ada tinggal farming mini boss MVP plus edit monster dan juga kalian harus perhatikan ini kalau bisa kalian buka satu garis ini akan terbuka nih nih level ya ini ini dapat sih ya Nah tapi kadang suka males kayak ya harus pindah-pindah Nah kalau misalkan kayak gitu karena farming ini karena setiap monster dia akan nge-drop yang lama ini elemen spesimen contoh ke sakat ini sangat nih ya sangat butuh ini elemen sama gos elemen selesai ini kalau misalkan baca di battle time ini baca di sini nomor dua baca ya meskipun yang kalian udah fatih udah merah ini nah kalian masih dapat yang namanya magic dolls dan juga elemen spesimen di sini nah jadi kita enggak perlu namanya betul time kalau betul tanggal udah habis kalian bisa farming dua hal itu jadi untuk monster spesimen dan juga untuk magic doll mungkin ada nanya Bang magic magic doll tuh buat apaan ya buat itu ya nih contoh ini beker nih magic doll dapat dari waros ya Hai nah jadi kalau misalkan bingung ya sudah keempat gini aja contoh gue pengen farming ini win nah sarang gua adalah kalian mulai dulu dari yang level paling kecil kalau level 11 ini ya si kokon gindai kan enggak perlu pakai skill enggak perlu pakai pot segala macam kan cuma basic attacknya ini udah langsung mati untuk bahan kedua kalau bisa faring kewispor untuk please bisa pakai Magnus atau keholy like atau mungkin skill lainnya yang bisa ngedamage ghost atau andet ini ya udah kelar dan enggak dapat lagi yang tes pering berharap banget sih jadi kalau saya pengen foreign miniboss kalian ke mapnya aja map yang paling gampang tuh adalah di satteh nah kalau bisa kelompeng farming miniboss monster ke map yang bisa spam BB sama DB aja klik disini contohnya ini Hai monster kan klik aja sini yang sungguh jadi bakal ngerahin kalian ke tempat yang biasa orang spam DB sama BB nah disitu sebenarnya kalian bisa AFK tapi masalahnya adalah gampang mati ya meskipun kalian pakai wizard atau mungkin dan Archer Hunter ya gampang mati nah disini kau saat padamnya aja bisa auto disini nah sampai kalian lihat mapnya kita coba lihat di sebelah mana yang ada kalau misalkan udah level sini harusnya untuk icon elite monster dan juga miniboss itu udah udah apa muncul di map kalian sini jadi kalau selesai bisa lihat sini nih biasanya di pojok-pojokan gitu kan saya karena mereka suka mojok juga mungkin takut di strip kain sih enggak ya saya kompengnya sumon tuh memang semuanya tuh khusus untuk kalian ya partian itu ini enggak ada kalau nggak ada udah nanya deh adanya dua sini ya resep ajar aja nih nanti aja lagi ya ya di pos oke gue paling benci sama King umber night ini sakit banget sumpah sekali giling tuh langsung mudar loh masih kalau misalnya kalian pengen stay di sini boleh nunggu sampai di Summon kalau nggak yaudah kita ganti yuk jalan lagi kalau nggak ada yaudah tinggal pindah channel udah gampang banget cara gue sih jadi lakukan ini pagi hari sama sore malam-malam tuh suka rame Nekan selesai Oh teman ya oke Hai nirka bisa lakukan ini seterusnya gitu jadi ya akan sangat cepat di sini Hai Cik sekali naik tusan 600 ya 200-300 ini gede-gede banget untuk MVP nah miniboss juga gede-gede yang pilih jembang untuk monster biasa ya ringkan semuter-muter aja disini ya atau mungkin kalau misalnya disini lagi aktif ya ke sini aja gitu kan pasti lihat memang dropnya dapat tapi tetap yang akan dapat monster risetnya itu nah itu yang kalian butuhkan di situ kalau bisa kalian lihat di beberapa youtuber Pinoy yang online 24 jam itu mereka udah level 11 ke atas satu muka kan Enggak ada 20 kali ya Nah caranya begini kita yang mereka stay di sini enggak ada kan bisa ganti situasinya nah monster yang baru nih tuh baru lagi kan jadi dapat untuk barang-barangnya nih HG senderalnya kecuali ya di sini HG sender general lu tuh baru nah ini ya ini ya baru 2 ya baru kill 2 kita lihat bakal akan naik ya ada sekitar 40 persen lagi nah udah ya coba cek ok naik general ya sih naik anda kan dua kan sekali tiga nah meskipun kalian nggak dapet drop tetap tapi tetap dapat di nama monster riset yang silahkan mau afk boleh tapi masalahnya itu kan gampang mati kalau saya tuh sekali sumbur tuh bisa 1000 4000 gitu itu dua lagi ya dua kill untuk level 2 eh level tiga malah Tantuy aja enggak bakal dimarahin malam mereka bersih gue tuh dibantuin kita biar gampang mati MVP nya atau eh mini boss ya nih gua sama red monster itu misalnya punya saran yang lebih oke atau mungkin tips yang lebih bagus enggak komen di bawah tapi sejauh ini ini cara terbaik untuk cari monster riset dan untung monster biasa sarang gua sekalian kajak yang farming untuk bahan bikin headgear segala macam kan itu akan meningkatkan fashion rating kalian nah fashion rating itu akan memberikan kalian stats juga sama halnya dengan saat kalian kelarin untuk monster risetnya itu selamat menikmati